Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Di video ini adalah video lanjutan saya Dari Tutorial CRUD Yang sudah saya berikan Di video sebelumnya Nah di video sebelumnya Sudah ada 3 ya Video CRUD Mulai dari video pertama Yaitu tentang Persiapan database Atau persiapan awal untuk Room persistennya Kemudian di video kedua Saya juga sudah memberikan Tentang create ya Kemudian yang ketiga Tentang read Oke ini video lanjutan Sebelum saya melanjutkan videonya Saya mau mengucapkan terima kasih Yang banyak ya Buat teman saya yang sudah ngasih sponsor nih Bros nama saya Makasih ya Oke Saya lanjutkan dulu Di video kali ini Saya akan melanjutkan Tentang CRUD Bagian update dan delete Nah seperti biasa Akan saya bagi menjadi 3 video Ada video update Video delete Dan yang terakhir Nanti ada video untuk Read secara detail Saya jelaskan Masing-masing video tersebut Di video sebelumnya Sudah ada create Yaitu yang biasa kita sebut dengan insert Dimana kita bisa membuat Suatu database baru Dengan data baru Yang bisa disimpan Di dalam database Kemudian read Read itu adalah Membaca Hasil dari data Yang sudah diinsertkan Nah Di video kali ini Akan saya Sampaikan update Delete dan read Secara detail Untuk update nya Nanti kita Biasa menyebutnya Dengan edit ya Edit itu adalah Suatu proses Dimana Data yang sudah Dimasukkan ke dalam database Bisa kita rubah Isinya Misalnya ada Data barang Namanya Printer Dengan merek Ipson Misalnya Kemudian Mereknya mau dirubah Seperti itu Itu Kita melakukannya Melalui Fungsi update Nah Lanjutan setelah update Nanti video yang Berikutnya Yaitu Tentang delete Dimana data Yang sudah diinputkan Bisa kita delete Satu record Nah Nanti yang terakhir Apabila kita Ingin melihat data Sebelumnya kan Ada materi saya Di video sebelumnya Ada read Read itu Untuk membaca Keseluruhan data Yang ada di dalam database Nah Nanti di video terakhir CRUD ini Kita bisa melihat data Satu record saja Namun bisa melihat Secara detail Misalnya kita Klik pilih printer Nanti kita bisa lihat Isi dari printer itu Mulai dari nama Merek dan harganya Oke Nah Kita masih melanjutkan Video kita sebelumnya Yaitu Video inventaris barang Nah Sebelumnya Kita sudah membuat Video Inventaris barang Dengan menu utama Terdiri dari Dua tombol Yaitu Tombol Tambah data Dan lihat data Nah Tombol Tambah data Itu untuk Kita menginsertkan Atau meng-create database Kemudian untuk Lihat data adalah Melihat isi database Maksud saya Melihat record-record Yang sudah kita masukkan Kedalam database Nah Sekarang Kalau kita sudah Melihat data Kemudian muncul Record-recordnya Rencananya Setelah kita tekan Salah satu Nama barang Long click ya Kita tekan yang lama Nanti dia akan muncul dialog Dimana dialog ini Rencananya akan Ada dua pilihan lagi Yaitu Pilihan edit Dan delete Jadi pada record Yang kita pilih Mau kita berikan Aksi apa Update Atau delete Nah Kemudian Kalau kita Kliknya satu kali Bukan long click Jadi sentuh Satu kali aja Di bagian Nama barang tersebut Maka nanti dia akan Membuka Datanya secara detail Seperti itu ya Oke Mungkin itu saja Penjelasan awal saya Untuk bagian Update Delete Dan read Secara detail Oke Selamat belajar Selamat mengikuti Tutorialnya Semoga berhasil Karena Apabila satu bagian Saja tidak berhasil Maka kita akan Kesulitan untuk Melanjutkan di bagian Lanjutnya Oke Apabila ada Kesulitan Bisa ditanyakan Di komentar Oke Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bagian ini adalah Bagian tutorial Untuk Melanjutkan Tutorial keempat Untuk Menggunakan Fungsi Update Ya Nah Kita masih tetap Pakai aplikasi Kita sebelumnya Yaitu aplikasi Data inventaris Nah ini Di halaman ini adalah Aplikasi untuk Data inventaris Yang sudah kita kerjakan Sebelumnya Sampai Read ya Nah sekarang kita Mau melanjutkan Update nya Oke Yang akan kita lakukan Pertama kali adalah Buka di Classroom Create Activity Dot java Nah bukanya disini Kita buka Di pique Nah Kita buka dulu Filenya Disini Lalu kita akan Menambahkan Beberapa baris Oke Kita letakkan Dulu Filenya Kita letakkan Disini Di bawah ini Oke Kita tulis Disini Final Barang Barang Sama dengan Barang Lalu Get intent Oke Get Lalu Data Titik koma Titik koma Nah Begini ya Kemudian kita Tambahkan lagi Baris-baris Di bawahnya Untuk Membuat Fungsi If Dimana Nanti Fungsi If Itu Kita kerjakan Kliknya Dengan Syarat Tertentu Oke Kita tuliskan Dulu Syaratnya If Barang Tidak Sama Dengan Nul Ya Jadi Maksudnya Disini Apabila Data Barang Ada Isinya Maka Kita akan Melanjutkan Prosesnya Prosesnya Adalah Kita tulis Dulu Disini Kita Buat Setting And Gather Untuk Setiap Setiap Ada Nama Barang Merk Barang Dan Harga Barang Dan Nanti Dilanjutkan Dengan Button Submit Kita tulis Dulu Dilanjutkan Ya nah setelah ini selesai menambahkan submit nah ini muncul method untuk on click jadi ketika di klik kita akan melakukan aksi apa, nah ini harus kita tambahkan perintah-perintahnya jadi dari setter and getter yang sudah kita bikin kita buat datanya menjadi string dengan cara seperti ini barang.set nama barang, et nama barang dot get text dot to string oke ini bisa kita copy file-nya tulisannya ya supaya kita tidak perlu mengetik ulang kita bisa merubahnya untuk merek barang merek barang disini juga kita kita ubah merek barang nah lalu bagian ketiganya kita tambahkan setter and getter-nya untuk harga barang to string oke nah yang terakhir kita akan berikan perintah update barangnya jadi supaya kita bisa melakukan fungsi update untuk update-nya ini masih merah gak usah khawatir karena memang kita belum bikin method-nya kita lanjutkan dulu untuk menambahkan fungsi else setelah if ada else disini nah data yang di bawah ini bisa kita masukkan menjadi else ini button submit-nya ya kita bisa tata dulu ya ini supaya urutannya supaya penulisannya rapi nah bagian insert data juga masih merah jadi gak usah khawatir karena memang kita belum membuat method-nya kita lanjutkan dulu ya nah kita lanjutkan kemudian kita lihat di bawahnya nah disini ada private void untuk insert barang kan sebelumnya sudah insert barang nah sekarang kita copy dari sini sampai bawah ya sampai sini kita copy untuk kita buat update update barang ya karena insert sudah sekarang kita mau bikin update kita bisa letakkan di atasnya ini kita rapikan dulu oke bisa kita paste disini ya nah seperti ini oke kita tata dulu oke sudah cukup rapi sekarang kita edit isinya ya karena kita bukan mau buat insert barang lagi insert data lagi tapi update barang nah ini kita ubah private void update barang kita ubah dulu kita cek nah ini juga bukan insert tapi update barang oke lalu ini masih merah ya gak usah khawatir karena disini kita belum membuat metodnya di barang dao ya kita harus membuatnya nanti disana setelah ini oke kita lanjutkan dulu disini saya kira sudah ya oke kita langsung masuk ke barang daonya di barang dao disini kita harus menambahkan satu metode untuk update barang nah caranya seperti ini annotation update update ya kenapa update karena kita mau melakukan fungsi update disini apa yang mau di update int nama metodnya tadi kan update barang nah kita tulis begini kemudian barang koma barang oke sudah untuk di barang daonya nah selanjutnya kita kan rencananya mau membuat edit data atau update nah kita harus ada dialognya yang harus kita buat supaya kita bisa meletakkan fungsi update oke sebentar ini seharusnya tidak boleh merah ya oke kita cek dulu kenapa merahnya ooooh selamat menikmati ini sepertinya ada yang kurang di kurungnya ya ini ada merah paling bawah disini kayaknya nih oh disini nih oke ini kita tambah satu tutup kurung kurawal seperti ini ya nah ini sudah tidak merah ya ini sudah benar anda ikuti yang seperti ini ya oke kalau sudah kita bisa lanjutkan untuk membuat layout view dialognya ya dimana kita bisa nanti memilih edit data dan hapus data oke yang harus kita lakukan adalah nah di rest disini ada layout nah di layout klik kanan klik new kemudian layout resource file karena kita mau bikin layout saja kita kasih nama view underscore dialog nah kita nanti mau bikin layout yang bisa tampil mengambang ya oke kita oke dulu nah ini adalah halaman layout view dialog kita ubah menjadi linear layout karena kita mau menampilkan dua tombol add data dan hapus data ya oke kita buat layout width dan height nya kita buat fill parent ya semuanya kenapa fill parent karena kita bukan menampilkan layout tetapi dialog jadi dia supaya entity yang di bawahnya masih terlihat dan dia ada di mengambang di atasnya parent begitu ya kita juga tetap harus ngasih orientasi karena disini kita buat linear layout kita pilih yang vertical lalu kita tambahkan satu view satu aja dulu untuk view edit data karena kita mau bikin update data kan oke kita beri graffiti dulu supaya dia nampak di tengah begitu ya oke disini kita nambah button button untuk edit data ya kita bikin wrap content supaya tidak lebar menghabisi ruang parent nya ya kita pakai wrap content untuk width dan height nya untuk text nya kita tulis edit data oke kemudian di bawahnya kita beri nama id id nya kita kasih nama btn edit data oke kemudian kita kasih layout margin supaya dia tidak terlalu menepi di bingkai dialog nya ya kita kasih jarak 5dp oke tutup sekian oke ini sudah untuk view dialog kita bisa lanjutkan untuk bagian adapter barang recyclerview.java oke ini adalah halaman adapter barang recyclerview.java kita akan merubah beberapa kita tambahkan disini private app database db oke disini kita memberi variable db ya kemudian kita lanjutkan di bagian metode adapter ini disini bawahnya konteks ini kita enter satu kali lagi dulu kita beri jarak disini db sama dengan room dot database builder ya oke terus ini karena terlalu panjang bisa kita tulis di bawahnya tapi kalau anda mau menulis langsung ke samping tadi juga boleh ini saya enter aja supaya bisa kebaca gitu ya boot titik koma oke sudah lalu ini sudah yang ketiga kita mau menambahkan cardview ya kita menambahkan cardview kita tambahkan disini dibawahnya textview cardview disana kita tadi sudah ngasih nama cvmine dulu ya pada tutorial sebelumnya kita kasih disini cvmine oke nah lalu setelah itu kita binding bindingnya kita letakkan di bagian bawahnya tv title nah disini kita tuliskan cardview sama dengan cardview kemudian kita binding dan kita panggil namanya cvmine oke seperti ini oke ini sudah lalu kita selanjutnya akan menambahkan codingan untuk perintah update sekaligus delete ya ini yang holder tv title set nah ini kita rubah kita rubah sedikit aja dan kita tambahkan tentunya oke oh ya ini bukan tv title ya tapi cvmine saya rubah dulu menjadi cvmine mungkin pada tutorial sebelumnya saya nulisnya tv title ya kita rubah menjadi cvmine yang disini juga kita rubah menjadi cvmine nah lalu kita beri set on long click karena memang rencananya kita akan menekan lama pada satu record database tersebut ya oke kita tekan yang lama jadi set on long click listener oke lalu disini sudah muncul apa ya metode on long click nya ya nah kita tinggal ganti isinya yang return false ini kita rubah nah karena kita mau bikin mau memunculkan dialog dialog untuk update dan rencananya ada delete nya juga kan nah untuk memunculkan dialog ini perintahnya new dialog context terus dibawahnya dialog dot set content view nah ini untuk memanggil layout yang sudah kita bikin tadi kita kan sudah bikin layout view dialog ini ya disini kita tinggal panggil layout nah ini muncul view dialog lalu di bawahnya lagi kita berikan judul dari dialog itu set title judulnya pilih aksi sudah terus tampilkan dialog dot show oke sudah kita tambah satu baris lagi kita beri jarak satu baris oke disini kita tambahkan lagi untuk membinding edit buttonnya tombol edit ya tombol edit data oke buttonnya kita kasih nama edit ya dialog find view by id r id nama yang di layout tadi kan btn edit data oke nah sudah oke lalu selanjutnya apabila tombol edit itu di klik mau ngapain ini kita harus nambahkan lagi disini set on klik untuk edit buttonnya mau ngerjain apa gitu ya nah disini kita pakai set on klik karena memang hanya klik satu kali ya set on klik listener new new view on klik listener ya nah ini adalah metode untuk on klik nya supaya si edit tombol edit button tadi bisa di klik ngapain kan harus membuka tampilan edit ya kan nah ini kita tambahkan disini perintah dialog that dismiss dan on edit on edit button position oke oke on edit button on edit barang ini masih merah karena kita belum bikin metodenya sebelum kita bikin metodenya kita tambahkan dulu disini setelah titik koma return true oke terus setelah titik koma yang kedua yang baris 76 ini kita tambahkan lagi holder yang tv title ya tadi udah saya hapus harusnya gak perlu ya oke gak apa-apa holder tv title dot set text dalam kurung name oke udah nah sekarang supaya on edit barangnya ini gak merah kita harus bikin metodenya di bawah sini oke kita enter dulu private void on edit barang dalam kurung int position oke kurung kurawal nah isinya context dot start activity nah on edit barang ini buka apa kan rencananya mau buka layout yang sama seperti room create activity yang sudah pernah kita buat kita panggil aja ini disini get act intent jadi supaya membuka intent ke room create ya get act intent dalam kurung nah ini dikurung lagi dua kali kurung ya activity kemudian setelah kurungnya activity ditambah lagi context ini boleh ditaruh di bawah atau di sebelahnya ini saya lanjutkan di sebelahnya karena saya kira masih cukup terlihat ya konteks kurung tutup dulu kemudian titik put extra data koma daftar barang dot get position oke kita geser dulu ya supaya kelihatan semua setelah get position kurung tutup titik koma kita cek dulu kurung kurungnya kurung satu ya oke tutup kurungnya ada tiga ya oke ini semuanya udah gak merah ya sepertinya udah gak ada yang error nih disini udah gak merah semua artinya sudah gak ada yang error kita bisa jalankan aplikasi ini oke oke ini sudah sukses terinstall nah ini tampilan utamanya kan ada edit insert data sama edit data kan kita buka yang edit data diklik disini lalu nah ini tampil nama-nama barang dalam database yang sudah kita simpan sebelum sebelumnya misalnya mau edit speaker long klik ya jadi diklik yang lama muncul dialog ini ada pilihan button satu yaitu edit data kita bisa klik satu kali disini ya nah ini adalah halaman kita bisa mengedit speaker tadi yang sudah kita pilih misalnya kita mau edit nama barangnya menjadi merk barangnya menjadi kreatif kemudian harganya kita ganti misalnya 6 juta ya kita tulis dulu nah kalau sudah kita klik submit nah disini ada toas ya row 1 artinya sudah kesimpan satu baris untuk proses edit ini nah demikian tadi untuk pelatihan atau tutorial mengenai update data nah selanjutnya silahkan anda ikuti tutorial untuk delete data oke sampai jumpa terima kasih bye bye bye